Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Endang Supriyadi Dalam channel Endang Supriyadi Bagi teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman Oke teman-teman Di channel Endang Supriyadi ini Banyak menyajikan tentang video tutorial Video religi Dan video olahraga ya teman-teman Dan ada juga video hiburannya ya teman-teman Nah untuk kali ini saya akan memberikan Stek atau okulasi Karena disini Bisa disebut stek atau okulasi Mari kita saksikan saja videonya Untuk saat ini saya akan memberikan tutorial Tentang stek atau okulasi Pohon pala ya teman-teman Mari kita saksikan videonya teman-teman Baik teman-teman Kita langsung saja Disini saya sedang Mengupas Batang pohon pala Agar Kambiumnya tidak menempel Ke bawah ya teman-teman Setelah itu Saya Iris Untuk menempel Entres Disini saya hanya menggunakan Dua entres ya teman-teman Oke teman-teman Terus saksikan videonya Sampai selesai ya teman-teman Dan bagi kalian teman-teman Yang baru gabung Jangan lupa like, subscribe, dan komennya Baik teman-teman Entres yang saya gunakan Adalah entres yang saya ambil dari dahan atas atau dari bagian atas pohon pala Entres ini adalah entres air yang ada di bagian atas pohon pala ya teman-teman Setelah itu kita iris Gunanya untuk menempel ke pohon pala Baik teman-teman Bagi kalian yang bertanya-tanya Kenapa pohon pala sebesar ini Saya setek atau sambung pucuk Atau juga okulasi Atau sambung samping ya teman-teman Ini kegunaannya agar pohon pala ini Nanti akan berbuah ya teman-teman Karena pohon pala itu ada dua macam Ada pohon pala jantan Dan ada pohon pala betina Yang jantan itu hanya berbunga Tidak menghasilkan buah atau tidak berbuah Nah oleh sebab itu Pohon pala ini saya sambung samping Yang pasti entres ini kan Saya ambil dari pohon pala betina Dari pohon pala yang sudah pasti pernah berbuah Ini hanya untuk sekedar memastikan Nanti setelah pohon pala ini dewasa Bahkan menghasilkan buah ya teman-teman Baik teman-teman Kita langsung saja Setelah kita masukkan entres Kita lilit Atau kita ikat Dengan plastik MPX Dan lilitannya juga harus rapi ya teman-teman Agar hasilnya menguaskan Tentu kita harus rapi Ya teman-teman Apalagi ini saat musim penghujan ya teman-teman Tentu kita harus melit dengan rapi Agar tidak terkena air hujan Baik teman-teman Terus saksikan tutorial ini ya teman-teman Tentu kita harus rapi ya teman-teman Baik teman-teman Baik teman-teman Dan selesai kita ikat Dan jangan lupa setelah mengikat Kita tutupi menggunakan plastik atau kantong plastik ya Cara menutupnya juga harus rapi ya teman-teman Agar saat turun hujan Air hujan tidak membasahi entres ya teman-teman Baik teman-teman Selamat mencoba Semoga sukses Dan jangan lupa like subscribe and comment Oke itulah teman-teman videonya Semoga video tadi itu memberikan pelajaran atau inspirasi ya teman-teman Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa juga like subscribe and comment ya teman-teman Terima kasih Semoga video ini bermanfaat Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih